Kadrun pasti bangga, hoax Rizik diangkat Jokowi jadi Menteri Agama Ditulis oleh Shardy dari SeaWorld.com Seperti biasa Rizik suka bermain drama supaya perhatian orang kembali ke dia Memang beberapa orang kalau sudah tua tingkahnya suka kembali ke anak kecil Rizik termasuk salah satunya Dia masih merasa kalau dia menjadi pusat perhatian seluruh orang Indonesia Lihat aja waktu kabur ke Saudi dulu juga dia suka kirim-kirim video ceramahnya ke Indonesia Supaya dibicarakan orang sekaligus memastikan apakah pengikutnya itu masih setia sama dia Luar biasa memang hoax dan fitnah yang disebarluaskan oleh gerombolan kadrun melalui media sosial Dan itu semuanya serentak disebarluaskan melalui media sosial Twitter, Instagram maupun media sosial Facebook Jujur saja saya kok jadi curiga ya Jangan-jangan mereka ini ada bohirnya Nah sekarang coba perhatikan saja Hop yang mereka lakukan itu sangat masif dan sistematis Rizik buat pendukungnya adalah manusia yang gak bercelah dan tidak ada dosa Sehingga apapun yang dia katakan adalah kebenaran Kultus individu atau pemujaan berlebih terhadap seseorang Terus dimanipulasi oleh Rizik dengan menyematkan gelar imam besar kepada dirinya sendiri Kalau gak ada bohirnya kok kayaknya gak mungkin ya Bener gak? Dan seperti biasanya setelah mereka ketahuan menyebarkan hoax dan fitnah Mereka pun tidak malu-malu untuk berlindung mencatat nama Tuhan Orang stres ternyata Video tersebut berjudul Yang diterbitkan dari situs detik.com pada 24 Februari 2018 Di thumbnail itu berisi narasi sebagai berikut Jokowi bebaskan Habib Rizik dan bawa Habib Rizik ke istana Habib Rizik jadi menak Jokowi dan DPR sepakat bebaskan HRS dan langsung dilantik jadi menak Gantikan Gus Yakut Rizik memang sungguh sakti Karismanya luar biasa meskipun kita tahu Karismanya itu hanya bisa membuat menarik pendukung-pendukungnya Yang otaknya rada-rada Ya you know lah Ada yang rela menyembah balihonya Ada yang rela bikin hoax untuk mengangkat derajat dan martabatnya Ada juga yang membesarkan namanya lewat kehebatan dan keistimewaan tak masuk akal Pendukung Rizik ini memang suka insecure Sehingga membuat narasi-narasi bodoh yang mudah ditebak Berulang-ulang seperti kaset rusak Jika Rizik dijadikan menteri agama Maka kerukunan umat beragama di negeri ini akan semakin rusak Intoleransi akan meningkat Negara bisa kacau Dan Jokowi pun mungkin akan didemol habis-habisan oleh silent majority Mengangkat Rizik sebagai menak bukanlah tindakan seorang presiden yang waras orangnya Pendukungnya memang terpaksa kita sebut bodoh Bodohnya tidak ada obat Mereka tak bisa fikir dengan membuat narasi bohong Sama saja menyebarkan kebohongan kepada masa Itu dosa kan? Setiap dosa akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Begitulah yang sering dibilang kadrun Maha suci Bahkan Rizik pun tak bisa menolong mereka dari azab Akibat banyak berbohong Mereka mungkin berpikir Rizik punya kunci surga Karena imam besar yang diberkahi Tuhan Mau masuk neraka cukup sebut nama Rizik Maka akan dipindahkan ke surga Tanggung amat bikin narasi bodoh Sekalian saja bilang Rizik dibebaskan Karena mau diangkat sebagai calon raja di Arab Saudi Raja Salman mendak pensiun Dan menunjuk Rizik sebagai penggantinya Karena dia itu cucu nabi dan imam besar dunia Saya jadi teringat dengan narasi lucu lainnya Dari seseorang yang bernama Syahganda Nainggolan Dia mengatakan pembebasan bersyarat Rizik Karena tekanan pemerintah Amerika Serikat Terhadap pemerintah Indonesia Narasinya sampah Katanya asal-muasalnya adanya rilis HAM Yang dikeluarkan kementerian luar negeri Amerika Serikat Awal tahun ini Meliputi kasus Rizik Dan juga kasus Laskar FPI Di kilometer 50 Indonesia disebut butuh dukungan Amerika Serikat Dan Barat Terkait bantuan pinjaman Untuk melaksanakan pembangunan Serta lembaga multilateral Sangat terkait dengan urusan HAM Cerita-cerita sampah seperti ini Sebenarnya sudah sering masuk ke telinga kita Bagi yang waras dan otaknya masih belum konslet Pasti akan langsung tahu Kalau cerita ini hanyalah imajinasi Dan ilusi dari pendukungnya Yang memang suka mengkhayal terlalu tinggi Imajinasi seperti ini Ngalang-ngalahin imajinasi para penulis novel fantasi Atau penulis naskah film Hollywood Mereka sadar Rizik saat ini sudah menjadi salah satu orang Yang paling dihina di negara ini Mereka mungkin malu Sehingga mereka berbuat segala cara Untuk mengangkat nama Rizik setinggi-tingginya Demi meng-counter berbagai kebobrokan Yang sudah melekat dalam diri Rizik Rizik jadi menteri agama Jadi asisten kepala desa pun rasanya tak pantas Apalagi ada pendukungnya yang bermimpi Rizik jadi presiden Habis makan obat apa ya mereka ini Bagaimana menurut Anda?